hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini video kedua yang telah saya upload video pertama kita kembali akan memasang cop ke panel sini saya sudah menyiapkan alat pasang secara ecek-ecek ya karena judulnya manual juga monitornya juga kuat yang manual juga yang analog juga ya temen-temen ini alat-alat yang akan kita pergunakan ACF lem ACF juga ada belian pakai cairan juga dan monitor tabung CRT dan ini juga adjusternya juga ala kadarnya kamera di bawah dua pertama saya akan mengepesin dulu ya temen-temen jadi untuk kabel fleksibel ini harus dipaskan di titik panelnya jadi ada tanda di panel itu ada tandanya di sisi kanan dan kiri ini kita bisa lihat saya gerak-geraki untuk copnya ini harus pas biasanya ya tandanya di kotak segi empat ada juga di yang lain itu bulat ini harus pas benar-benar tengah seperti ini karena bergerak sedikit saja itu sudah tidak pas untuk jalur-jalurnya apalagi jalur yang ke kacanya itu ya dari cop ke kaca itu sangat halus sekali jadi harus benar-benar ya presisi Hai alat nekannya itu Hai ini karena saya secara manual masangnya tidak menggunakan adjuster ataupun untuk headnya Oh tidak menggunakan penyumatik jadi semuanya serba manual teman-teman Hai tapi walaupun manual seperti ini juga Hai menggunakan dana yang tidak Hai nol rupiah ya kan ya teman-teman ya ada alat seperti mungkin lain kali saya review alat-alatnya ini atau sudah banyak yang lepiu untuk alat-alat yang dibutuhkan ini saya semuanya harga terjangkau Hai seperti ini kita harus paskan dulu teman-teman ya untuk posisi Hai tempat jalur-jalur yang nanti kita akan press Hai seperti ini nah itu udah posisi tengahnya Oh ya Insya Allah sudah pas itu nah tengah-tengahnya Hai nah selanjutnya Ayo kita proses pemasangan lem ya Hai lem cairan Hai ini penemuan ini bukan dari saya saya hanya bertanya ke channel yang nanti di ujung Anda bisa melihat benar-benar bisa apa enggak sih sebenarnya menggunakan cairan ini Hai lem ini Hai ini saya buktikan sendiri jadi jadi ada dua cairan yang kita campurkan Ayo kita aduk-aduk supaya rata nanti kita taruh di Hai eh jalur di kacanya ya teman-temannya Hai kalau menggunakan ACF tidak seribet ini Ayo kita bisa langsung melengketkan di panel layarnya kemudian di panasin untuk melepaskan stiker ACF nya ya nanti baru dipanasi Nah kita pasang di kacanya ini nipis saja ya teman-teman ya jangan tebal terlalu tebal Hai ini juga sebenarnya menurut saya terlalu tebal karena menggunakan lidi seperti ini Hai tapi yang penting nanti pas proses ngepress nya itu Hai bener-bener tertekan Oh ya untuk tekanannya itu kita sebenarnya harus dikalibrasi dulu ya tadi ya tapi karena kita ini bukan masang cuping tetapi masang copnya ke PCB otomatis yang PCB kan harus dipasang dulu kalau cuping yang ke kuping masang kuping ternak ya bisa kita tes sambil hidupkan untuk kalibrasi nya ya posisi tekannya itu udah pas apa belum Hai Nah setelah ini kita paskan dulu ya untuk headnya nah pemanasnya Hai nah pemanasnya ini saya juga beli yang plat 220 suhunya panasnya Hai 220 pol ya sih nah pro proses ini yang sedikit membutuhkan kesabaran dan ketelitian Hai karena jika melinceng sedikit ya syukurnya untuk lemnya ini tidak cepat mengering seperti artiku lem artiku atau lem yang lainnya jadi Tidak begitu khawatir ketika proses menghepasin jalur di kacanya itu Oh tidak takut-takut tidak terburu-buru takut kering ya Hai ini karena tidak menggunakan adjuster saya menggunakan chip apa ya manual seperti inilah kadang proses sedikit rumit Hai kadang bergeser dikit aja sudah dia Hai apa namanya enggak pas pada jalurnya ya Hai nah ini saya rasa sudah pas di jalurnya Hai tinggal nanti kita tekan Hai tekan makanya di bawah panel itu saya kaca jadi ketika ditekan itu enggak terlalu kuat kali karena ditahan oleh kaca yang dibawah kacanya itu juga ada dua buah kamera untuk melihat jalurnya Hai karena resiko mengepres atau menekan ini juga bisa menyebab mengikibat mengakibatkan Hai eh liquid atau kristal display atau cairan LCD nya itu bisa merembus ya Hai sehingga semenjadi tompel jadi enggak bisa terlalu tekan kali dan juga harus ditekan gitu agar bisa terhubung nah seperti ini teman-teman Hai ini tadi proses cukup lama saya skip nah ini saya rasa sudah cukup aman teman-teman dan setelah ini kita lakukan pemanasan ya temen-temen durasinya itu sekitar tiga atau empat menit untuk manasin flat heater tadi mungkin akan saya skip prosesnya memakan waktu sekitar tiga sampai empat menit yang untuk manasinnya ini sudah sekitar tiga menit lampu merahnya sedentar lagi makan apa mati menandakan timernya sudah hampir habis Hai dan untuk headernya ini saya hanya menggunakan panah pemanas sekitar 220 saya lupa juga tadi untuk melihat Hai panas dari header saya ini karena saya cari tadi yang header untuk nembak itu enggak kelihatan Hai nah jadi inilah hasilnya temen-temen setelah saya panas dan ini sudah saya hidupkan kipasnya kita nunggu sampai dingin dan selanjutnya tentunya Hai saya harus memasang ke PCB panelnya ya teman-teman dengan di shoulder menggunakan timah mungkin akan saya skip juga karena saya sudah membuatkan video dua tahun yang lalu cara masang fleksibel ke Hai ke PCB seperti video ini ya ida 102.000 kali ditonton mana videonya sedang lama jadi saya skip Hai nah ini dia prosesnya setelah saya pasang ke PCB dari yang telah kita kasih timah di video yang pertama ya jadi tonton dulu video yang pertama lanjut kita pasang fleksi ke tikon Hai nah ini teman-teman ternyata setelah proses yang cukup lama tadi ternyata masih menyisakan ada garisnya ya teman-teman berarti mungkin alatnya kita evaluasi lagi apa yang salah apa memang jalur dicobnya memang sudah mengelupas ketika membersihkan saya kurang tahu juga tapi inilah hasilnya ada gambarnya tapi karena ada garisnya mungkin alatnya saya evaluasi kita upgrade lagi kemudian jika ada waktu saya upload yang baru Hai dan ini adalah video referensi yang menggunakan Hai cairan bisa anda lihat dan anda subrek channel referensi tersebut mungkin ini saja teman-teman ya semoga ada yang memberanikan diri untuk membuat alat ini karena ada beberapa referensi video yang mungkin kalau kurang jelas di video saya bisa melihat video yang lainnya silahkan di tonton dan di subscribe terima kasih telah menonton cukup sekian dulu video dari saya sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati ketika Terima kasih.